Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara Asia Timur bekerjasama mencegah penyebaran virus Ebola. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada warga negara Indonesia yang hendak menjalankan ibadah haji dengan memberikan vaksinasi kepada para calon jemaah haji. Menteri Luar Negeri Marti Nataligawa mengatakan, Kementerian Luar Negeri menganggap ancaman penyebaran virus Ebola sebagai kasus yang sangat serius. Karena itu, pemerintah Indonesia mengajak negara-negara Asia Timur menjalankan kerjasama yang melibatkan tenaga kesehatan dan perhubungan udara. Hal ini perlu dilakukan karena berbagai pelabuhan udara di kawasan Asia Timur banyak berfungsi sebagai tujuan utama melakukan perjalanan. Selain itu, pemerintah telah meminta kedudukan Indonesia di Nigeria meningkatkan kewaspadaan dan senantiasa melakukan perkembangan yang menyangkut kepentingan Indonesia. Dikomandoi oleh Ibu Menteri Kesehatan sebagai kementerian yang menangani masalah-masalah yang menyangkut kesehatan di bawah koordinasi dari Mekoke. Tapi kami tentu dari Kementerian Luar Negeri menganggap sangat penting masalah ini. Bahkan kemarin, minggu lalu, beberapa hari lalu ketika mengadakan pertemuan Menteri Luar Negeri G20, East Asia Summit, negara-negara Asia Timur. Indonesia yang menyarankan, mendesak agar negara-negara Asia Timur menjalin kerjasama untuk bisa mencegah semakin meluasnya ancaman ini. Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian dan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang hendak berpergian ke luar negeri, khususnya kepada umat Islam yang hendak menjalankan ibadah haji. Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah misalnya, 468 calon haji menjalani tes kesehatan. Para calon haji disuntik vaksin agar mendapatkan kekebalan tubuh ketika menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Ketua Tim Pelaksana Tes Kesehatan, Dr. Edi Rehmato mengatakan, tes kesehatan ini jadi syarat wajib bagi calon jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Karena saat ini virus Ebola masih jadi ancaman yang mematikan. Vaksin yang telah disuntikan saat imunisasi akan mulai efektif 10 hari setelah disuntikan dan akan bertahan selama 2 bulan karena telah membentuk antibodi. Tim Liputan, Berita 1